Nah ini kalau kita tidak pakai pakaian ihram, kita tidak mungkin dikasih masuk melewati jalur-jalur ini untuk menembus ke dalam Masjid Al-Haram Bapak Ibu. Hanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah yang bisa masuk menembus ke dalam Masjid Al-Haram dari jalur-jalur ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Bapak Ibu, saat ini saya baru tiba dari Tanaib di Masjid Al-Haram ini. Ini baru saja selesai melaksanakan sholat asar Bapak Ibu. Jadi kita bisa sama-sama saksikan Bapak Ibu, belum-belum ini kepadatannya sudah luar biasa. Ini para serdadu ini ya sya Allah, tugas aparat ini ya. Ya Bapak Ibu, yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan Allah segera mengundang, memberikan kesempatan dan peluang untuk segera datang ke Tanah Suci Kota Makkah ini bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ini masjid baru ya Bapak Ibu, perluasan, yang kita kenal dengan Masjid Malik Abdullah. Seperti ini Bapak Ibu. Oke silahkan Bapak Ibu ikuti terus liputan ini sampai nanti kita tiba di dalam Masjid Al-Haram agar kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana situasi terkini para jemaah umrah di bulan Ramadhan ini. Selamat mengikuti. Ini sudah full di sini Bapak Ibu. Tuh kayak gini Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Baru selesai sholat asal. Kepadatannya sudah seperti ini, apalagi nanti maghrib, nanti isya, dan seterusnya. Karena biasanya kalau bulan Ramadhan Bapak Ibu, kepadatan itu berlipat ganda kalau di malam hari. Ya ini saya mencoba melaksanakan ibadah umrah di sore hari dengan harapan longgar Bapak Ibu. Namun harapan itu sepertinya pudar ya, dan sirna kali ya untuk mengharapkan longgaran. Tetap padat Bapak Ibu seperti ini. Nah ini kalau kita tidak pakai pakaian ihram, kita tidak mungkin dikasih masuk melewati jalur-jalur ini untuk menembus ke dalam Masjid Al-Haram Bapak Ibu. Hanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah yang bisa masuk menembus ke dalam Masjid Al-Haram dari jalur-jalur ini. Rupanya kita masuk melalui pintu utama yang ini Bapak Ibu, di depan kamera ini. Ini adalah pintu utama yang dinamakan dengan Bapak Ibu, merupakan salah satu dari empat pintu utama yang ada di Masjid Al-Haram ini. Kayak gini nih Bapak Ibu. InsyaAllah. Tabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wasalamu ala ashrafil mursalinu ala alihi ya sahbihi ajma'in. Allahumma ufirli zhanubi wa iftahli abuab rahmatiku. Allahumma inna nasaluka ridaaka wal jannah. Wa na'odh bika min sakhataka wal nar. Allahumma innaka afoon kareem. Tuhibul alafwa faafu'an Allahumma zidh هذا albayt tashriifan وتakriiman وتعظيما Wazidh ya Allah Man sharafahu Wakaramahu Wawazamahu Mimman hajjahu Wawaitamarahu Tashriifan Wawakari 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 Wah eskalatornya Berhenti Ya sekali lagi Bapak Ibu Kita bersama-sama ikuti panduan ini Panduan Bacaan doa Lihat ka'bah Allahumma zidh هذا albayt tashriifan وتakriiman وتعظيما Wazidh man sharafahu Wakarramah Wawakari 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 Mimman hajjahu Wawakari Wawakari Tashriifan Wawakari 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 Mimman hajjahu Wawakari Wawakari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah 2 jam baru selesai ok bapak ibu insyaAllah kita lanjutkan ke selamat menikmati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati